Kita lanjut soal nomor 20, roda mobil yang berjari-jari R berarti diketahui R bergerak dengan kecepatan sudut omega. Ingin dinaikan nilainya percepatan sentripetalnya menjadi 9 kali semula, berarti AS2-nya adalah 9 AS1. Nilai kecepatan sudut setelah dipercepat adalah, berarti yang ditanya itu adalah kecepatan sudut berarti omega 2 ya. Oke, ini pakai perbandingan aja ya. AS1 per AS2 sama dengan omega 1 kuadrat dikali R per omega 2 kuadrat dikali R. Ini boleh kita coret, ini habis. Jadi AS1 itu tetap AS1 per AS2 adalah 9 AS1, sama dengan omega 1 kuadrat per omega 2 kuadrat. Nah, ini boleh kita coret, habis. Jadinya adalah, ini juga habis ya. Berarti 1 per 9 sama dengan omega 1 kuadrat per omega 2 kuadrat. Nah, ini kita akarkan ya, biar hilang kuadratnya. 1 per 3 sama dengan omega 1 per omega 2. Kita kali silang, berarti omega 2 sama dengan 3 omega 1. Jadi jawabannya adalah, atau bisa juga omega 2 sama dengan 3 omega. Jadi jawabannya dapat yang E ya. Terima kasih. Terima kasih.